Tetapkan langkaku, tegukan hatiku, menggenapi segala rencanamu Manusia dan Taman Eden Nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan manusia Tuhan menyediakan apa yang manusia tidak minta Bahkan Tuhan memberikan saudara Sesuatu untuk membahagiakan manusia Kita baca Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden Taman di Eden Di sebelah, apa Bapak Ibu? Timur Saya lihat dari awal penciptaan itu Tuhan tertarik dengan timur Percayalah Indonesia di tempat yang paling timur dari Golden Gate Ada rencana Allah yang luar biasa buat kita Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu Jadi sebetulnya manusia itu bukan sekedar diciptakan tapi dibentuk melalui tanah Maka Tuhan Yesus bukan ciptaan saudara Dia betul-betul dari Allah mengejawantah menjadi Tuhan Yesus Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi Berhatiin Bapak Ibu Berhatiin Bapak Ibu Yang Apa Koma Yang Menarik Dan yang baik Untuk dimakan buahnya Saudara bayangin Tuhan itu mengatur demikian rupa Supaya manusia itu Betul-betul happy Yang diperlukan yang mereka tidak minta disediakan Tuhan Terus Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Ada suatu sungai mengalir dari Eden Untuk membasai taman itu Karena taman kalau tidak ada airnya tidak bisa Maksimal Hijaunya Lebatnya dan buahnya Tetapi dikatakan ajaib Dan dari sungai itu Terbagi menjadi empat cabang Ya Tuhan gak ingin cuman Taman Eden Untuk Adam dan Hawa Tapi juga dialirkan Ke empat cabang Yang pertama Namanya Pison Yakni yang mengalir Mengelilingi seluruh tanah Hawilah Tempat emas ada Dan emas Dari negeri itu baik Disana ada damar Bedola Dan batu Krisopras Nama sungai yang kedua Ialah Gihon Yakni yang mengalir Mengelilingi sungai seluruh Tanah Kus Nama sungai yang ketiga Ialah apa Bapak Ibu? Tigris Yakni mengalir Di sebelah timur Asyur Ya timur lagi Dan sungai yang keempat Ialah Efrat Tuhan Allah Mengambil manusia itu Dan menempatkannya Dalam taman Eden Bayangin Bapak Ibu Taman yang indah Yang lengkap Semuanya Tersedia Untuk mengusahakan Dan memelihara Taman itu Lalu Tuhan Allah Memberi perintah Ini kepada manusia Semua pohon Dalam taman itu Boleh Kau makan Buahnya Dengan bebas Bayangin Bapak Ibu Luar biasa Hak Yang Tuhan Berikan kepada manusia Ayat 17 Tetapi Pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat itu Janganlah kau makan Buahnya Sebab pada hari Engkau memakannya Pastilah Engkau Mati Sampai disini Bapak Ibu Saudara Kita bisa melihat Sebuah bukti nyata Bahwa Tuhan Seperti lagu tadi Betul-betul Memikirkan manusia Maka dari itu Kenapa ada ayat berkata Sebelum engkau meminta Tuhan tahu kebutuhanmu Jangan engkau Seperti orang yang Tidak mengenal Allah Kata Tuhan Dengan kekhawatiranmu Bukan Saudara Memperpanjang umur Malah itu Memperpendek Jadi Kalau Tuhan Mengomong seperti itu Saudara Itu tidak Ngomong as pun Betul-betul Beralasan Dari pertama kali Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa Manusia Tidak minta apa-apa Manusia tidak memikirkan Apa yang diperlukan Langsung Tuhan Menyediakan taman Dan taman Aiden itu Lengkap Bapak Ibu Pohonya banyak Bermacam-macam Buahnya banyak Bermacam-macam Bahkan Tuhan memikirkan Diberikan sungai Supaya taman itu Supaya taman itu Supaya manusia Tidak terlalu Repet Saudara Untuk mengurus Kalau Tuhan berkata Kamu Usahakan ya Pelihara ya Semuanya sudah ada Kalau saya bayangkan Saudara Bagian Adam dan Hawa Itu cuma pakai cedok Nyiram Airnya sudah ada Semuanya disediakan Itulah Tuhan Kepada manusia Makanya saya katakan Dari semua yang Diciptakan Tuhan Hanya manusia Yang serupa Dengan gambarnya Hanya manusia Yang begitu tertarik Di hati Tuhan Waktu Bapak berkata Mari kita menciptakan Manusia serupa Dengan gambarnya Bapak Putra Dan Roh Kudus Menciptakan manusia Serupa gambarnya Makanya hanya manusia Saudara Yang punya roh Jiwa dan tubuh Lengkap Betul Betul Kalau manusia Bahagia Tuhannya Bahagia Itu saja Begitu manusia Menderita Tuhan juga Susah Apalagi manusia Bermain-main Dengan dosa Itu membuat Tuhan Sedih Makanya ada istilah Jangan Mendukakan Roh Kudus Ternyata Tuhan Itu bisa Berduka Saudara Pada waktu Kita berbuat Sesuatu yang Bertentangan Dengan yang Tuhan Saudara Bisa melihat Bahwa manusia Betul-betul Tidak punya Rasa syukur Seperti lagu tadi Tuhan sudah bilang Semua Boleh kau Makan Bebas Semua Kau boleh Nikmati Bebas Cuma Satu Tuhan bilang Jangan Makan Apa Apa Bapak Ibu Buah Pohon Pengetahuan Tentang Yang baik Dan yang Cahal Itu Saja Coba Saya mau Jaksud Renungin Itu Taman Yang Membuat Siapa Tuhan Tapi Manusia Tidak Merasa Itu Punya Tuhan Sudah Dikasih Tuhan Taman Berbagai Macam Jenis Pohon Tuhan Kasihkan Kamu Pengen Duduk Yang Mana Duduk Disini Kamu Pengen Yang Lihat Yang Tinggi Pines Kamu Lihat Itu Komplet Buah Buah Buahnya Juga Macem Macem Pengen Apel Pengen Jeruk Sirsak Ini istilahnya Sudara Berbagai Macem Bebas Kata Tuhan 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 Hanya Ngomong Jangan Apa Makan Satu Saja Sudara Itu Dilanggar Sama Manusia Itu Loh Sudara Jadi Buat Tuhan Memberkati Manusia Itu Sebetulnya Enggak Sulit Sudara Mau Diberkati Keuangan Enggak Sulit Tapi Yang Jati Pikiran Tuhan Kalau Orang Itu Diberkati Dan Dia Tidak Punya Roh Penguasaan Diri Tuhan Kasih Aturan 10% Saja Kembalikan Kepadaku Itu Saja Dilanggar Sudara Bayangin Yang Satu Ini Jangan Disentuh Ya Pohon Ini Jangan Disentuh Ya Kita Sentuh Perpuluhan Kita Ambil Perpuluhan Kita Gunakan Sudara Bisa Ngerti Yang Saya Maksudkan Semua Pohon Semua Makanan Semua Tanaman Silahkan Bebas Tuhan Diberang Satu Dengan Kata Lain Ini Pohon Kehidupan Milikku Kamu Jangan Ambil Tetap Diambil Itulah Yang Namanya Greed Greedy Tuhan Jangan Ya Itu Pohonku Ya Sudah Coba Saya Ingin Saudara Baca Lagi Ayat 16 Ayo Baca Bersama Saya Dua Tiga Lalu Tuhan Allah Memberi Perintah Ini Kepada Manusia Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bayangin Itu Taman Punya Tuhan Ayo Itu Dipegang Dulu Yang Saya Katakan Tapi Tuhan Beri Ke B Nah Ini Yang Sering Kita Tidak Sadar Begitu Kita Diberi Kebebasan Kita Tidak Merasa Itu Punya Tuhan Ada Taman Eden Di Sekitar Kita Nah Sudara Jangan Sampai Sudara Sias Siakan Karena Tuhan Yang Menyediakan Taman Eden Itu Saya Tahu Tuhan Ada Di Tengah Tengah Kita Yang Yang Percaya Katakan Makanya Tuhan Lagi Merekayasa Tuhan Lagi Memaksa Mengirim Ke Situ Sudara Jangan Limit Kenapa Kotbah Minggu Lalu No Limit Karena Otak Wah Aku Tidak Mungkin Aku Kan Orang Temanggung Aku Orang Desa Aku Utangnya Banyak Aku Tidak Mungkin Saya Katakan Aliran Deras Itu Sedang Diberikan Tuhan Yang Percaya Katakan Saya Mendengar Suara Air Itu Halo 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 Saya Harap Sudara Menerima Air Yang Teras Yang Dari Tuhan Yang Percaya Itu Berkat Berkat Luar Biasa Maka Dari Sudara Respondi Apa Yang Tuhan Mau Jangan Batasi Tuhan Tuhan Sedang Memberkati Setiap Kita Yang Percaya Katakan Tuhan Sedang Memberikan Aliran Yang Sangat Deras Di Timur Di Indonesia Di Tengah Tengah Kita Sudara Harus Dengar Suara Air Yang Gemuruh Halo Demi Nama Tuhan Yesus Buka Mata Rohani Sudara Jangan Lihat Dengan Mata Jasmani Percayalah Tuhan Sedang Memulihkan Segala Sesuatu Yang Percaya Katakan Nah Yang Perlu Direnungkan Adalah Daniel Pasal Yang Kesepuluh Ayat Yang Pertama Ajaib Ajaib Sekali Sudara Ya Dari Empat Sungai Tuhan Menyatakan Diri Kepada Daniel Di Tepi Sungai Apa Bapak Ibu Tigris Lihat Penglihatan Daniel Di Pada Tahun Ketiga Pemerintahan Kores Raja Orang Persia Suatu Firman Dinyatakan Kepada Daniel Yang Diberi Nama Belsasar Firman Itu Benar Dan Mengenai Apa Bapak Ibu Kesusahan Yang Besar Maka Dicamkannya Firman Itu Dan Diperhatikannya Penglihatan Itu Jadi Daniel Itu Respon Dia Deep Call Antudip Dengan Tuhan Pada Waktu Itu Aku Daniel Berkabung Tiga Minggu Penuh Next Makanan Yang Sedap Tidak Kumakan Daging Dan Anggur Tidak Masuk Kedalam Murudku Dan Aku Tidak Berurap Sampai Berlalu Tiga Minggu Penuh Sudara Tuhan Memberitahu Kepada Daniel Bahwa Akhir Dari Akhir Zaman Ada Masa Kesusahan Besar Itu Yang Kita Sebut Mangsa Antikris Jangan Pikir Tidak Ada Pasti Ada Bapak Ibu Tetapi Yang Menarik Disini Apa Tuhan Tuhan Bicaranya Di Tepi Sungai Tigris Dari Empat Sungai Yang Dipilih Sungai Tigris Yang Artinya Percepatan Yang Artinya Saudara Dan Saya Harus Berlari Cepat Kenapa Saudara Karena Plannya Tuhan Rencananya Tuhan Itu Mana Dulu Masa Pemulihan Segala Sesuatu Baru Kesusahan Besar Atau Kesusahan Besar Dulu Baru Memulihan Segala Sesuatu Mana Dulu Pemulihan Segala Sesuatu Dulu Sampai Maksimal Pengangkatan Baru Kesusahan Besar Tuhan Ingin Saudara Dan Saya Mengejar Ketertinggalan Tuhan Ingin Saudara Dan Saya Berlari Dengan Kekuatan Tuhan Dengan Urapan Tigris Untuk Menahan Tuntutan Si Jahat Bahwa Harus Ada Masa Kesu Usahan Besar Tanpa Kekuatan Tigris Urapan Tuhan Percepatan Saudara Bisa Ketinggalan Kalau Masa Anugerah Kita Tidak Maksimal Kalau Masa Anugerah Kita Tidak Responi Yang Saudara Dapat Adalah Adalah Kesusahan Sudah Lihat Pikiran Tuhan Sekali lagi Pikiran Tuhan Selalu Membahagiakan Manusia Nikmati Masa Pemulihan Rohani Jiwani Jiwa Keluarga Jasmani Ekonomi Apa saya katakan Puncaknya Diangkat Baru Kesu Sadar Aku Memberitahu Firman Ini Benar Akan Pasti Ada Masa Kesusahan Itu Sebabnya Sudara Hari-hari Ini Maksimalkan Maksimalkan Jangan Ah capek Ah males Pemulihan Pemulihan Pengangkatan Baru Kesusahan Besar Yang pertama saya katakan Nah Tuhan Beritahu Sungai Tigris Tuhan Sengaja Dari empat Sungai Dia pilihnya Sungai Tigris Dia temui Daniel Dan Daniel Luar biasa Dia lihat Penglihatan Dia gak ngerti Dan dia tahu Cara untuk Dia mengerti Dia merendahkan Diri Orang itu Kalau manusia Jasmaninya Lemah Masih manusia Rohaninya Bertumbuh Puasa Puasa itu Begitu Artinya Terus Ayat Yang ke Empat Ayat Keempat Pada hari Ke-24 Bulan pertama Ketika aku Hadiri tepi Sungai besar Yakni Sungai Tigris Terus Ayat Lima Kuangkat Mukaku Ku Lihat Tampak Seorang Yang berpakaian Kain lenan Dan berikat Pinggak emas Dari ufas Siapa ini Tuhan Yesus Tubuhnya Seperti permata Tarsis Wajahnya Seperti cahaya Kilat Matanya Seperti Sulu Yang menyala-nyala Lengan Dan kakinya Seperti kilau Tembaka Yang digilat Dan suara Ucapannya Seperti Gaduh Orang banyak Terus Hanya Aku Daniel Melihat Penglihatan itu Aneh gak Sudara Hanya Aku Daniel Melihat Penglihatan itu Tetapi Orang-orang Yang bersama-sama Dengan aku Tidak Melihatnya Tetapi Mereka Ditimpang oleh Ketakutan yang Besar Sehingga Mereka Lari Bersembunyi Ini yang Terjadi Hanya Orang Tentu Yang berkata Aku Dengar Derau Hujan Hanya Orang Tentu Yang berkata Aku Dengar Suara Air Bergemur Halo Tapi Orang lain Gak Dengar Masa Susah Kok Ekonomi Lagi gak Gampang Kok Saya mau Beritahu Percaya Itu adalah Kekuatan Yang paling kuat Untuk kita Menerima Semua Mujijat Yang Percaya Katakan Kok Di lain-lain Aku gak Dengar Kotban Seperti ini Saya Mau Beritahu Ini Masa Buncak Keemasan Yang Percaya Katakan Ayat Delapan Yang Lain Bersembunyi Ngumpet Yang Gak Ngerti Apa-apa Sembil Adelapan Demikian aku Tinggal Seorang Diri Ketika Aku Melihat Penglihatan Besar Itu Hilanglah Kekuatanku Aku Menjadi Pucat Sama Sekali Dan Tidak Ada Kekuatan Padaku Sudah Sesuatu Ilah itu Mengerikan Sebetulnya Kaya Zaman Perjanjian Baru Ananias Safira Bohong Menahan Habis Ini Yang Paling Bahaya Tahun P ini Harus Betul-betul Hati-hati Terus Lalu Kudengar Suara Ucapannya Dan ketika Aku mendengar Suara Ucapannya Jatuh Pingsan Aku Tertelungkut Dengan Mukaku Ketanah Pingsan Sudara Bisa Bayangin Itu Daging Tidak Tahan Melihat Sesuatu Ilahi Tetapi Ada Satu Tangan Nah Ini Beda Ada Satu Tangan Menyentuh Aku Dan Membuat Aku Bangun Sambil Bertumpu Pada Lutut Dan Tanganku Katanya Kepadaku Daniel Engkau Orang Yang Dikasihi Camkan Firman Yang Kukatakan Padamu Berdirilah Pada Kakimu Sebab Sekarang Aku Dihutus Kepadamu Ketika Hal Ini Dikatakannya Kepadaku Berdirilah Aku Dengan Gemetar Lalu Katanya Kepadaku Janganlah Takut Daniel Sebab Telah Didengarkan Perkataanmu Sejak Hari Pertama Aku Berniat Untuk Mendapat Pengertian Tentang Masa Itu Sudah Masa Kesusahan Besar Dan Untuk Merendahkan Dirimu Di Adaman Alamu Dan Aku Datang Oleh Karena Perkataanmu Siapa Ini Saya Mau Tanya Siapa Malekat Siapa Gabri Il Malekat Pembawa Berita Terus Ayat Yang 13 Ini Yang Sudara Harus Sadari Pemimpin Kerajaan Orang Persia Itu Berdiri 21 Hari Lamanya Menentang Aku Tetapi Kemudian Mikael Salah Seorang Pemimpin Pemimpin Terkemuka Datang Menolong Aku Kata Gabriel Dan Aku Meninggalkan Dia Di Sana Berhadapan Dengan Sudah Ternyata Setiap Kerajaan Setan Lucifer Memberikan Wakil Wakilnya Negara Persia Ada Penguasa Roh Jahat Yang Menguasai Persia Dan Daniel Mau Ngerti Ditutup Saudara Sama Penguasa Persia Gabriel Mau datang Memberi Pengertian Tidak Bisa Karena Setan Terpaksa Gabriel Perang Sebetulnya Gabriel Bukan Malekat Perang Tetapi Demi Rencana Tuhan Dia harus Berperang Saudara Bisa Mengerti Pengertian Ini Bisa Mengerti Banyak Orang Berkata Aku Tidak Mau Perang Kalau Engkau Tidak Perang Engkau Yang Diperangi Saudara Setan Tentu Senangnya Menunda Berkat Mencuri Berkat Menghalangi Berkat Kita Harus Hantam Kuasa Si Jahat Yang Bersaya Katakan Demi Nama Tuhan Yesus Saudara Harus Harus Punya Sense Wah Ini Engkak Wajar Aku Bisnis Sudah Benar Ngitung Sudah Benar Tapi Kok Gagal 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 Maning Gagal Maning Saudara Mesti Merasa Ini Yang Engkak Wajarin Engk Semua Roh Tapi Kalau Kerasa Ini Roh Harus Diberangi Kalau Saudara Diam Stress Saudara Setan Menghabisi Saudara Tuhan Sudah Ngomong Ada Kesusahan Besar Setan Menuntut Kesusahan Tapi Tuhan Memberikan Berkat Yang Percaya Katakan Tuhan Memberikan Sungai Ayo Pakai Urapan Yang Deras Menerobos Semua Yang Tidak Mungkin Yang Percaya Katakan Saudara Bayangin Maka Dari itu Hari-hari Saudara Ini Waktunya Kita Banyak Merendahkan Diri Orang Terlalu Sombong Sulit Sekali Untuk Melihat Kemuliaan Tuhan Ayat 13 Pemimpin Kerajaan Orang Persia Berdiri 21 Hari Lamanya Menentang Aku Tetapi Kemudian Mikael Salah Seorang Pemimpin Terkemuka Datang Menolong Aku Berhatiin Saudara Aku Meninggalkan Dia disana Berhadapan Dengan Orang-orang Persia Raja Raja Orang Persia Bukan Raja Jasmani Tapi Penguasa Raja Di negeri Persia Ayat 14 Lalu Aku Datang Untuk Membuat Engkau Mengerti Apa Yang Terjadi Pada Bangsamu Pada Hari-hari Yang Terakhir Sebab Penglihatan Itu Juga Mengenai Hari-hari Akan Ada Antikris Dan Dimulai Dari Mana Timur Tengah Di Israel Lihat Saudara Sungai Itu Diberikan Pertama Taman Eden Betul Kan Tapi Tuhan Tidak Boleh Berhenti Di situ Kalau Berhenti Laut Mati Dialirkan Ketempat Lain Setelah Kita Diberkati Kita Memberkati Orang Lain Halo 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 Itulah Rencana Tuhan Next Ketika Ketika Dikatakannya Hal Itu Ketika Tundukkan Mukaku Ke Tanah Dan Aku Tergeluh Tetapi Sesuatu Yang Menyerupai Manusia Menyentuh Bibirku Lalu Kubuka Mulutku Dan Mulai Berbicara Kataku Yang Berdiri Di Depanku Itu Tuhanku Oleh Sebab Penglihatan Aku Ditimpa Kesakitan Tidak Ada Lagi Kekuatan Padaku Masakan Aku Hambam Tuhanku Itu Dapat Berbicara Dengan Tuhanku Bukankah Tidak Ada Lagi Kekuatan Padaku Tidak Ada Lagi Nafas Padaku Bayangin Sudah Ini Kayak Orang Mau Mati Ternyata Kekuatan Daging Itu Mengerikan Daging Tidak Bisa Klop Dengan Roh Tuhan Kenapa Di Dalam Perjanjian Lama Kalau Tuhan Bicara Orang Tidak Boleh Berhadapan Mati Maka Dari Itu Sekarang Manusia Dikasih Roh Kudus Roh Kudus Sama Roh Tuhan Maka Bisa Komunikasi Halo Bisa Nanggap Sudah Ini Pengertian Ini Tidak Semua orang Ngerti Zaman Perjanjian Lama Roh Kudus Tidak Di Dalam Hati Manusia Kalau Tuhan Bicara Mesti Jauh Tidak Bisa Berhadapan Muka Mati Naik Ke Gunung Tuhan Mati Maka Sudah Dipenuhi Roh Kudus Supaya Antalah Roh Dengan Roh Bisa Bicara Tuhan Selalu Memikirkan Yang Terbaik Di Baptis Roh Kudus Bukan Untuk Supaya Bahasa Roh Tidak Supaya Sudah Bisa Dekat Dengan Tuhan Yang Bercaya Katakan Karena Ada Roh Kudus Sama Roh Tuhan Klop Yang Nangkep Katakan Saya Berharap Sudah Mengerti Next Lalu Dia Yang Rupanya Seperti Manusia Menyentuh Aku Pula Dan Memberikan Kekuatan Dan Berkata Hai Engkau Yang Dikasih Janganlah Takut Sejahteralah Engkau Jadilah Kuat Jadilah Kuat Tuhan Senangnya Gitu Sudara Kita Semua Jadi Kuat Yang Mereka Katakan Sementara Ia Berbicara Dengan Aku Aku Merasa Kuat Lagi Dan Berkata Ini Ayin P Sudah Perkatan Perkatan Kita Harus Menguatkan Orang Lain Berbicara Gilanya Tuhanku Sebab Engkau Telah Memberikan Aku Kekuatan Lalu Katanya Taukah Engkau Mengapa Aku Datang Kepadamu Sebentar Lagi Aku Akan Kembali Untuk Berperang Dengan Pemimpin Orang Persia Dan Sesudah Itu Aku Selesai Dengan Dia Maka Pemimpin Orang Yunani Akan Datang Namun Demikian Aku Akan Memberitahukan Kepadamu Apa Yang Tercantum Dalam Kitab Kebenaran Tidak Ada Satupun Yang Berdiri Pihakku Dengan Tetap Hati Melawan Mereka Kecuali Mikael Pemimpin Sudah Ini Bahasa Sindiranya Tuhan Ada Orang Orang Yang Tidak Mau Perang Ada Orang Orang Yang Senangnya Diserang Gabriel Bilang Ini Aku Lagi Perang Sama Penguasa Persia Bentar Lagi Penguasa Apa Yunani Tidak Berhenti Sudah Kalau Engkau Berhenti Setannya Nyerang Ijinkan Roh Tuhan Terus Berkarya Dalam Hidup Kita Yang Percaya Katakan Ayat Terakhir Satu Raja Raja 18 Apa Yang Harus Kita Lakukan Sudah Hari Hari Ini Ayat 40 Kata Eliak Mereka Tangkaplah Nabi Nabi Baal Itu Seorang Pun Dari Mereka Tidak Boleh Lumput Setelah Ditangkap Elia Membawa Mereka Sungai Kison Dan Menyembeli Mereka Disana Sudara Jangan Sisakan Dosa Habisi Semua Demi Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Katakan Jangan Sisakan Kepahitan Jangan Sisakan Kemarahan Jangan Sisakan Dosa-dosa Yang Menghalangi Berkat Sudara Habisi Semua Demi Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Katakan 41 Kemudian Berkatalah Ilia Benah Pergilah Makanlah Dan Minumlah Sebab Bunyi Derau Hujan Sudah Kedengaran Saya Beritahu Sudara Makan Firman Banyak Banyak Minum Hadirat Tuhan Banyak Banyak Yang Percaya Katakan Sudara Sebulan Sekali Kita Tuduh Aduh 24 Jam Itu Berkat Yang Luar Biasa Karena Yang Ngomong Sahabat Tuhan Cindy Jacob Dia Tidak Ngerti Apa-apa Dia Ngomong Tuhan Suka Doamu Yang 24 Jam Orang Benda Bingung Tidak Ada Yang Melakukan Ternyata Kita Yang Tidak Masuk Tulisan Yang Tidak Formal Tuhan Berkat Itu Baik Buat Indonesia Maka Tuhan Memperpanjang Anugerah Buat Indonesia Amin Bapak Ibu Sudara Di tempat Sudara Masih Satu Bulan Cuma Sekali Kita Ikut Ambil Bagian Memberkati Indonesia Sejahteraan Negerimu Adalah Kesejahteraan Yang Percaya Katakan Bunyi Derau Hujan Sudah Kedengaran Saya Mau Beritahu Sudara Berkat Tuhan Sedang Saya Dengar Sungai Yang Besar Sedang Saya Lihat Air Yang Sangat Deras Sedang Turun Di Tengah Tengah Kita Yang Berjaya Katakan Cara Tidak 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 Hujan Besar Terang Benderang Kering Kerontang Hanya Setapak Awan Tidak Mungkin Cara Tuhan Itu Begitu Sudara Sekejap Katakan Rencana Tidak 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 Terbaik Terbaik Sedang Turun Di Tengah Kita Yang Percaya Katakan Mari Tentulah Hidupku Jalan Bersamamu Jangan Pernah Kau Lepaskan Aku